Kalian pernah tidak bermain air saat mandi? Berlama-lama bermain gayung dan air di bak mandi? Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh tekanan hidrostatik pada air di bawah laut dan permukaan laut. Sebelum lanjut, jangan lupa ya subscribe channel kami dan like video ini. Kalian pasti sering bertemu dengan yang namanya air? Ya, pasti sering. Kalau tidak sering, kalian tidak pernah mandi. Kalian pasti pernah bermain air dan gayung saat mandi. Dengan membalikkan posisi gayung yang terisi udara dengan menekan air ke bawah, lalu melepaskannya hingga mengeluarkan gelembung-gelembung. Bagi anak kecil hal ini sangat asik, karena bisa membuat gelembung hanya dengan gayung dan air di bak mandi. Coba kita berpikir sejenak, gayung berisi udara yang kita tekan ke dalam air akan sedikit berat jika ditekan lebih ke bawah. Ini sama halnya dengan udara atau atmosfer, secara tidak langsung memberi tekanan pada air terutama bagi permukaan air laut. Jadi, dalam keadaan normal, tanpa ada benda yang menekan, permukaan air laut sebenarnya memiliki tekanan dari udara, yaitu 1 atmosfer. Di sini, 1 atmosfer memiliki kesamaan berat dengan atmosfer bumi di permukaan laut, yaitu sekitar 14,6 pons per inci persegi. Apabila manusia berada di permukaan laut, setiap inci persegi permukaan akan dibebankan gaya seberat 14,6 pons atau setara 6,6 kilogram. Selain tekanan dari udara, air juga mempunyai tekanan sendiri karena efek gravitasi. Berat partikel air akan menekan partikel di bawahnya, kemudian partikel-partikel air di bawah ini akan saling menekan sampai ke dasar air, hingga tekanan di bawah air akan lebih besar dari tekanan di atas air. Jadi, semakin dalam kita menyelam dari permukaan air, maka akan semakin banyak volume air yang berada di atas kita, sehingga tekanan yang diberikan air pada tubuh kita akan semakin besar. Tekanan ini disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh berat air, ruasan permukaan air, ataupun bentuk bejana air. Menurut hukum Pascal, tekanan yang terdapat di permukaan cairan akan menyebar ke seluruh arah secara merata dan tidak berkurang. Semakin besar jarak titik ukur dengan permukaan air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Setiap 10 meter kedalaman air laut, tekanan terus meningkat sekitar 1 atmosfer. Jadi, saat orang menyelam di laut sedalam 10 meter, itu akan terkena tekanan total sebesar 2 atmosfer. Jika diteruskan menyelam hingga 20 meter, akan terkena tekanan 3 atmosfer. Demikian seterusnya, setiap penambahan 10 meter kedalaman air laut akan bertambah 1 atmosfer. Sementara manusia hanya bisa bertahan hingga 3-4 atmosfer saja, yang berarti hanya sampai kedalaman 30 meter dari permukaan laut. Sehingga berenang dalam kedalaman 800 meter dimilai mustahil bagi manusia. Karena tekanannya akan sama seperti diinjak 100 ekor gajah di kepala. Selain itu, dalam hitungan detik, dendang telinga juga akan pecah. Begitu juga dengan paru-paru yang mampet dan menyebabkan sakit yang luar biasa. Sebelum akhirnya pecah, hal itu akan terus berlanjut hingga pembulu darah dan organ di seluruh tubuh hancur. Sedangkan menurut hukum Boyle, volume suatu kumpulan gas akan berbanding terbalik dengan tekanannya pada suhu tetap. Jika tekanan meningkat, maka volume akan berkurang. Dan bila tekanan menurun, maka volume akan bertambah. Pada saat menyelam melebihi 30 meter, maka volume udara di paru-paru akan menjadi lebih kecil. Seorang penyelam akan mengalami pengecilan paru-paru, sedangkan tulang rusuk berukuran tetap. Jadi, akan ada rongga-rongga yang terisi cairan dari tubuh. Pada saat naik kembali ke permukaan, biasanya akan terjadi batuk disertai cairan darah. Selain dari paru-paru, gendang telinga juga mengalami tekanan air lho. Bila tidak dilakukan sesuatu terhadap gendang telinga, maka ada resiko akan terjadi gendang telinga yang bocor, yang dapat mengganggu keseimbangan kita. Bisa menyebabkan kita kehilangan orientasi dan mengakibatkan kematian. Jadi, dapat dibayangkan nih, betapa hebatnya tekanan air laut di kedalaman 800 meter atau bahkan lebih. Manusia tidak akan mampu bertahan tanpa adanya bantuan alat atau semacam kapal selam. Sekian dulu ya review dari kami, Megagita. Terima kasih telah menonton sampai selesai review kami. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungannya. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.